Badan Candi Lor, peninggalan empu sendok di Nganjuk, Jawa Timur, terbalut kain merah putih, viral di media sosial. Kehebohan muncul, lantaran proses pemasangan kain merah putih tersebut, dianggap mengancam kelestarian Candi. Dilansir dari Kompas.com, Sukadi yang merupakan pegiat sejarah dari komunitas pecinta sejarah Nganjuk, mengatakan. Bata yang menjadi bahan baku bangunan Candi Lor, saat ini kondisinya sudah rapuh. Hanya dengan sedikit sentuhan dan gesekan, bata tersebut bisa ambrol. Sukadi melanjutkan, sangat mungkin Candi Lor merupakan salah satu di antara puluhan Candi peninggalan empu sendok yang tersisa. Oleh karenanya, pemerintah sangat ingin menyelamatkan peninggalan jagar budaya di Nganjuk itu. Maka dari itu, setiap warga dilarang untuk melakukan kegiatan yang mengancam keselamatan situs. Dikonfirmasi mengenai pemasangan kain merah putih di badan Candi Lor, kepala desa Candi Rejo, Roni Giat Brahmanto mengaku tak tahu menahu. Ia menyebut, bukan pemerintah desa Candi Rejo yang memasang. Sementara, kasih sejarah, museum dan kepurbakalaan, dari Disparporabut Nganjuk, Amin Fuwadi mengatakan. Berdasar informasi yang ia peroleh menyebut, bahwa pemasangan kain merah putih tersebut dalam rangka ruatan. Terima kasih telah menonton!